Sekarang saya sudah mempunyai kedamaian karena hidup saya bagi Kristus mati adalah keuntungan. Selama hidup ini, kita punya ketenangan, syukur. Saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga yang layak ditinggikan dan disembah, dipuji dan dimuliakan. Saudara, hari ini membawakan tema Damailah Indonesia Ku. Eh, damai itu indah. Kalau kita berdamai dalam hidup ini, rasanya tidak ubahnya seperti kita dalam hidup rumah tangga. Kalau hidup rumah tangga damai, tidak ada percokan, tidak ada perselisihan, maka rumah tangga kita akan damai. Rumah tangga akan tentram, apapun yang dilakukan akan terasa indah. Coba kita hidup damai dari segala bangsa, dari segala bahasa, suku, ras, dan agama. Tetap kita berdamai supaya suasana yang ada di Indonesia ini menjadi indah. Karena perdamaian itu membawa berkah bagi kehidupan. Berbeda dengan kita hidup, tidak ada kedamaian. Resah dan gelisah, susah. Jatuhi dengan merasa ketakutan, itulah tidak ada kedamaian. Saya akan membawakan firman di Kisah para Rasul 10, ayat 34-36. Demikian dikatakan. Lalu mulailah Petrus berkata-katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, apabila ingin hidup damai, tentu kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena kedamaian hanya ada pada Yesus. Saya dulu sebelum mengenal Yesus, tidak ada rasa tenang, rasa damai. Sekalipun saya rajin ibadah. Masih banyak ketakutan, masih banyak kekurangan. Takut mati di dalam dosa. Karena orang mati di dalam dosa, itu menurut Alkitab dipastikan masuk neraka. Tetapi sekarang saya sudah mempunyai kedamaian karena hidup saya bagi Kristus mati adalah keuntungan. Selama hidup ini, kita punya ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Karena hidup ada di dalam Kristus. Di dalam kisah para rasul 10 ini, apa yang saya titikberatkan, yaitu tentang kedamaian. Damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang ada adalah Tuhan dari semua orang. Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang. Bagi orang yang percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diberikan anugerah karunia kedamaian. Ketenangan. Inilah yang harus kita nikmati. Kalau hidup di dunia damai, coba bayangkan kalau negara kita ini damai, istilahnya makan nasi sama garam dicampur cabai saja sudah nikmat rasanya. Tapi berbeda dengan negaranya risuh, kisruh perang untuk mendapat makanan saja sudah susah. Marilah kita menciptakan kedamaian di seluruh Indonesia. Apa yang membuat menciptakan kedamaian? Tentu yang pertama, saling mengasihi, saling toleransi, saling menghormati. Inilah yang akan menciptakan kedamaian. Tetapi kalau kita saling menghujat, saling menghina, saling menyalahkan, bagaimana bisa timbul kedamaian? Merasa paling benar sendiri, merasa paling suci sendiri, bagaimana kita akan mendapatkan kedamaian? Damai itu indah. Indah dipandang mata, indah dirasakan oleh jiwa. Itulah damai. Dan kedamaian ini tentu kita yang menciptakan. Orang lain tidak bisa menciptakan kedamaian diri kita sendiri. Oleh karena itu, sedara, mari kembali kepada ampunan Tuhan. Sudara yang dikasih Tuhan, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Hindu, bukan untuk orang Katolik. Surga seluas langit dan bumi ini disediakannya untuk orang yang bertakwa. Siapa saja itu yang bertakwa, dari golongan mana saja yang bertakwa layak menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, sedara, surga ini bukan disediakan untuk ahli agama manapun. Surga ini disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita kejar ketakwaan kepada Tuhan. Mari kita kejar takwa kepada Allah. Seperti apa orang yang bertakwa? Orang bertakwa yaitu orang-orang yang menapkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini yang pertama. Yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan yang ketiga, orang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sudara, ada tiga perkara di dalam bertakwa yang harus kita lakukan, yang harus kita ketahui. Kategori takwa yang pertama adalah memberikan napkahnya, membantu, menyantuni, menolong. Memberikan hartanya, bisa memberi sekalipun dalam keadaan susah. Susah apa? Tidak punya pekerjaan karena tidak bekerja, karena di PHK atau dikeluarkan dari pekerjaan, atau karena musim corona ini tidak punya pekerjaan. Kita sedang susah, tapi ada kelebihan bisa memberi kepada orang lain. Itu yang dinamakan bertakwa. Bisa berbagi dengan sesama, walaupun kita sedang banyak utang istilahnya, tapi kita masih bisa dapat menyisihkan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Itu kategori takwa yang pertama. Kategori takwa yang kedua adalah menahan amarah. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah tersulut emosi, sekalipun ada orang yang membuat kita jengkel, tapi kita bisa menahan amarah. Itulah yang disebut takwa poin kedua. Takwa poin ketiga, yaitu memaafkan kesalahan orang. Mari kita saling maaf-maafkan, kalau ada suatu kesalahan, oleh karena itu, kita manusia. Biasanya manusia itu ada benar, ada salah. Ada hadis yang mengatakan, Al-insanu ma'lul hoto'wanisyan. Manusia itu kadang-kadang mengalami salah dan lupa. Itu sifat manusia. Jadi, kalau kita orang bertakwa, wajib hukumnya saling memaafkan. Jangan saling berdendam. Oleh karena itu, sudah Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi, Allah itu menyukai orang yang berbuat kebajikan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang punya hati, punya niat untuk berbuat jahat, kalau mau jihad, jihadlah untuk negeri sendiri, untuk bangsa sendiri, untuk pemimpin kita sendiri, yang sah, yang diakui oleh suara terbanyak. Berilah kesempatan, waktu menyelesaikan, sebagaimana yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh konstitusi Indonesia. Kalau pemimpin kita, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Bapak Ma'ruf Amin, mempunyai kesempatan untuk memimpin negara ini, dua periode, berikan kesempatan, sepuluh tahun kita bersabar, sekalipun kebijakannya kurang cocok di hati. Itulah yang dimaksud dengan pemaaf, dan yang disukai Allah adalah, orang yang berbuat kebajikan. Kalau ada orang yang membuat kerusuhan, orang yang membuat kerusakan, membunuh seperti yang terjadi di Sigi Sulawesi, itu tidak disukai oleh Allah. Marilah saudara-saudara, mencari riduk Allah, riduk Tuhan, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu mudah, saudara. Yang penting kita melaksanakan tiga kategori itu tadi. Bisa kita dikatakan bertakwa di hadapan Tuhan, kalau mampu melakukan kategori yang tidak tiga itu tadi. Yang pertama, menapkahkan hartanya. Itu bisa berbagi, walaupun situasi kita tidak menentu kehidupan kita sedang terpepet, misalkan, tapi ketika ada orang yang sangat urgen untuk membutuhkan pertolongan, kita bisa membantunya. itulah orang bertakwa. Misalkan, kita ini banyak utang, ditagih kreditan motor, kreditan mobil, kreditan rumah, tapi ketika ada tetangga, tidak makan, kelaparan, kita masih punya uang sedikit, bisa menolong dia untuk memberi makan, untuk memberi hidup tetangga kita yang kelaparan itu. Nah, inilah kategori berbagi dalam keadaan situasi apapun. Kemudian yang kedua, tadi, yaitu menahan amarah. Menahan amarah sekalipun ada sesuatu yang menjengkelkan, tidak cocok, misalkan, kita tidak cocok nih dengan pemimpin yang sekarang, kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan hati. Tahan amarah kita. Jangan sampai meluap-luap amarah kita, melampiaskan kebencian kepada pemerintah, memperluas apa, melampiaskan kebencian, sehingga polisi dihina, TNI dihina, itu kan tidak benar. Bagaimana orang bisa percaya bahwa kita ini sebagai orang yang berilmu. Orang yang berilmu memudahkan yang sulit, orang yang tidak berilmu menyulitkan yang mudah. Coba kalau kita sebagai orang yang terpandang, orang yang dianggap kita ini benar, sesuaikan kebenaran kita sejauh mana. Kebenaran kita harus ditampilkan kepada orang lain, supaya di mana kita ada orang lain merasa damai, adem, tenang. Jangan sampai kedatangan kita ini jadi negara risu, tetangga resah, tidak ada damai, sejahtera. Yang menilai kebenaran kita adalah orang lain, bukan diri kita. Kalau menilai diri kita merasa benar, semua orang pasti merasa benar. Yang menilai kita adalah norma-norma hidup, norma-norma lingkungan, norma-norma hukum. Tentu kita harus hidup sesuai norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi rasul yang benar itu Isa Al-Masih Ibn Maryam. Nah itu yang harus ditaati dan diteladani. Karena pengajarannya sungguh luar biasa. Membuat adem, membuat damai Indonesia. Kalau semua orang rakyat Indonesia sudah mengenal Yesus atau Isa Al-Masih, pasti Indonesia ini damai itu indah. Betul? Damai itu indah. Mari kita menciptakan kedamaian dari segala bangsa, segala agama. Jangan mementingkan golongannya. Jangan mementingkan dirinya sendiri. Karena sudah jelas, Kisah Pira Rasul tadi mengatakan di awal bahwa Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Semua orang. Ini dikatakan Kisah Pira Rasul 10 ayat yang ke-34 ayat ke-36. Kedamaian yang kita ciptakan. Damai itu indah. Terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya membawa kedamaian dalam hidup saudara, membawakan keadaman dalam kehidupan saudara, terutama sebangsa dan setanah air Indonesia kita damai sejahtera sekalipun berbeda-beda suhu, wahasa, agama, dan keyakinan. Tetap damailah Indonesia untuk NKRI. Mari kita dukung. Mari kita berikan suara kebenaran. Dukung pemimpin kita yang sekarang sedang berjuang untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. sebelum berpisah dari channel YouTube ini, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih pada pagi hari ini hamba setelah menyampaikan pesan-pesan kau yaitu damai itu indah, damai bagi Indonesia. biarkanlah roh kudus menjama semua orang agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari api neraka. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari angkara murka roh-roh jahat. Kami tolak roh-roh jahat kuasa gelap di dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita hari ini dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari ala Bapak di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus persekutuan yang inemanis dalam roh kudus teladan selalu menyertai kita mulai hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan kita hidup kekal bersamanya di surga selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan mari sama-sama katakan